Halo selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Apri Zogara dalam channel Master Penelitian. Nah pada kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi person product moment menggunakan Microsoft Excel. Nah disini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, bisa melalui menu formulas, kemudian menu data, kemudian ada yang langsung mengetik menggunakan rumus atau formula pada cell yang ingin kita ketikan. Nah disini pertama saya akan menggunakan, nah tentunya yang harus dipersiapkan yaitu R table product moment, kemudian juga dasar pengambilan keputusannya ya. Disini saya memiliki dasar pengambilan keputusan yang ada disini berserkan kategori-kategorinya, nanti ini akan mengacu pada hasil yang dikeluarkan oleh hasil analisisnya. Nah pertama kita menggunakan menu formulas. Nah kebanyakan teman-teman ada yang menggunakan menu data, namun disini saya menggunakan menu formulas. Saya sudah memiliki judul yaitu hubungan antara pengetahuan tentang DBD dengan perilaku pencegahan penyakit DBD di dusun X. Saya memiliki dua variable dengan, ini merupakan skor total ya dari dua variable itu, variable bebas dan variable terikat. Nah selanjutnya kita masuk pada, klik pada menu formulas, kita pilih more functions. Nah kita pilih yang statistical, kita pilih ini, disini ada banyak sekali jenis pengolahan data statistik yang hendak kita gunakan. Penggunaannya ini tergantung daripada kebutuhan peneliti itu sendiri ya, kebutuhan masing-masing orang. Nah disini karena kita ingin menguji person product moment, kita masuk ke person, kita pilih yang person. Ini tadi ya, formulas, more functions, statistical, kita pilih yang person. Atau korelasi juga bisa, person misalkan. Nah, oh sorry, 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 cancel dulu ini, saya klik disini. Nah kita pilih person. Nah kita masukkan array satunya. Array satunya itu ya itu variable bebasnya. Kita blok ke bawah. Kita klik ini. Kemudian pilih yang array 2. Ini untuk variable terikatnya. Kemudian ini sebenarnya sudah muncul hasilnya ya disini. Ini langsung muncul 0,65521. Kita klik OK. Nah ini muncul nilai person korelasinya. Nanti nilai ini akan dibandingkan dengan, akan dihubungkan dengan nilai yang untuk kekuatan hubungannya. Seperti itu ya, ini coefficient korelasinya disini. Nah, tadi kita menggunakan more function. Sekarang kita bisa menggunakan, kalau kita mengetik langsung, misalkan sama dengan korel. Kita pilih variable bebasnya yaitu array 1. Kemudian titik koma, kita pilih yang array 2 sebagai variable terikatnya. Kemudian tutup kurung. Sama ya teman-teman ya. Begitu juga, kita bisa mengetik langsung. Person sama. Array 1 kita titik koma. Pilih array 2 nya. Kemudian tutup kurung. Sama ya teman-teman. Jadi kita memiliki beberapa cara. Nah, disini juga bisa kita menggunakan menu data. Hanya saja ini kan kita perlu installnya. Yang namanya analisis tool pack. Dan melalui ini, cuman agak lama nanti ya teman-teman. Memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini kita sudah mendapat nilai coefficient korelasi. Tugas kita sekarang adalah membandingkan dengan ini. Menghubungkan dengan kekuatan hubungan yang nilai-nilainya. Nah, saya mendapatkan nilai 0,655. Kita lihat masuknya di kategori mana. 0,655. Artinya masuknya di sini ya teman-teman. 0,60 sampai 0,799. Masuk pada kategori korelasi kuat. Hubungan antara pengetahuan dan perilaku. Itu masuk pada korelasi kuat. Dan juga bernilai positif. Nah, kesimpulannya ini. Saya sudah tulis di sini. Jika hasil analisis korelasi bernilai positif. Maka korelasi antara variable searah. Antara variable itu searah. Dan sebaliknya, jika hasil analisis korelasi bernilai negatif. Maka korelasi antara variable itu berarti berlawanan gitu ya. Berarti di sini searah. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi pengetahuan seorang. Maka tingkatan perilaku atau perilakunya pun akan semakin tinggi. Nah, jika masyarakat itu memiliki pengetahuan yang baik. Maka juga akan diikuti dengan perilaku yang baik. Seperti itu tentang penyakit DBD ini. Tentang pencegahan penyakit DBD ini ya teman-teman. Nah, untuk nilai ada hubungan atau tidaknya. Itu bisa dibandingkan dengan nilai R tabel product moment ini. Saya sudah siapkan di sini. Saya sudah siapkan di sini. Kita lihat dengan jumlah respondent itu sebanyak 46 ya. Ini saya punya tadi 46 atau 45. 45 kurang lebih. 45 kita lihat di nilai tabel R product moment. Itu 45, ternyata dia dapat dengan signifikansi sebesar 5 persen. Itu dia dapat nilainya 0,294. Nah, 0,294 jika dibandingkan dengan 0,65 maka ini persen korelasinya sudah lebih dari ini ya. Dari ini 0,294. Artinya apa? Artinya bahwa pengetahuan itu memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap perilaku pencegahan penyakit DBD di dusun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kesimpulannya. Kekuatan hubungannya, hubungannya masuk pada korelasi kuat dan ada hubungan yang positif dan signifikan. Seperti itu ya teman-teman, cara menganalisis korelasi dengan person product moment pada Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman tutorial singkat daripada saya. Nantikan tutorial-tutorial berikut menggunakan program Excel ya teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton!